tetapi kalau kita lihat juga ada kesimpulan yang disampaikan kemarin juga dari SMRC kondisi politik memburuk tapi berkebalikan dengan itu kondisi keamanan membaik atau meningkat penjelasannya bagaimana ini Mas Ayda Iman iya kita memang menemukan bahwa dalam apa namanya dua tahun terakhir ya sejak kita ada survei pada September 2019 ada 41% yang menyatakan kondisi politik baik dan sangat baik saat itu sementara sekarang yang menyatakan demikian tinggal 26,8% mungkin salah satunya ini disetapkan memang kita ada sejumlah persoalan ya yang muncul di publik ada manuver elit misalnya yang katakanlah yang bicarakan tentang amendement konstitusi yang salah satu disini adalah ingin mengambil kesempatan bagi publik untuk memilih langsung pemimpinnya mungkin juga ada persoalan kisah politik misalnya terjadi pada demokrat keputusan kemimpinan di sana dan seterusnya jadi publik merespon itu dengan memberi penilaian yang atau menurunkan ekspektasinya terhadap kondisi politik sekarang walaupun pada hal lain misalnya penegakan hukum dan kondisi keamanan itu relatif stabil tidak seburuk dengan tidak seburuk perkembangan dari persepsi mengenai kondisi politik pada tren kondisi keamanan misalnya yang menilai apa namanya baik atau sangat baik kondisi keamanan sekarang itu 61,3% kalau kita bandingkan dengan survei Oktober tahun 2020 itu angkanya 53,4% sementara pada kondisi penegakan hukum sekarang ini yang menyatakan baik dan sangat baik 44,8% tahun lalu 41,8% sebut ayam kalau diaduk-aduk jadi cair serius diaduk kayaknya kayaknya maaf sudah pulang aku mungkin Terima kasih telah menonton!